Teman-teman, Chandra Asri, Petrochemical Halo, selamat datang kembali di channel Youtube Bang Darju Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk Keliling kawasan industri petrokimia di Cilegon Bukan di Cilegon, kota Banten Yuk langsung saja, ada orang jual durian Kita langsung saja keliling Nah, saat ini saya memulai videonya itu dari Anjer Dan sekarang sudah masuk di Cilegon Karena Anjer dan Cilegon kan berdampingan lah ya Setelah Anjer ke Cilegon, sebentar saya coba cek gopro dulu Oke, semuanya aman Nah, kita mau coba keliling-keliling di kawasan industri petrokimia area Cilegon Cilegon tepatnya Cilegon Barat Yang dekat ke Anjer Nah, ada apa saja sih perusahaannya gitu Nah, kita akan coba lihat satu persatu Pelan-pelan, lihat kanan dan kiri Ada apa perusahaannya Nah, yang sebelah kiri ini, ini dulu adalah perusahaan kayu Tapi sudah mati ya Namanya apa ya, tapi saya lupa itu Sriwi ya, nggak salah Sati apa gitu, ada singkatannya lah ya Sriwi Nah, di sebelah kanan ini ada gudang penyimpanan dari Lautan Otsuka Indonesia Itu perusahaan kimia juga Ini di sebelah kanan ini Ini lautan Otsuka itu kayaknya dari luar ya Dari Jepang sih kayaknya Tapi nggak tahu perusahaannya bergerak di bidang apa Nanti kita juga lewat kok di depannya Jadi sebagai referensi Nah, yang depan itu udah mulai masuk Kita di kawasan industri Ini rata-rata hampir semuanya industri petrokimia Nah, sebelah kanan ini adalah Chandra Sri Petrochemical Nah, kalau kalian lihat Ini adalah Chandra Sri Kanan-kiri ya Sebelah kanan ini juga Nah, sebelah kiri ini juga sama Jadi, karena keterbatasan kamera Kita akan coba lihat yang sebelah kanan aja Karena yang sebelah kiri Ini adalah pelabuhan ya Kayak jetty gitu Nah, ini sebelah kanan ini Chandra Sri seperti ini Nah, ini adalah pipanya yang menghubungkan Pabrik satu dengan pabrik yang lain di atas ini Ini dia Chandra Sri Petrochemical Nah, rusaknya seperti ini teman-teman Pabriknya seperti inilah Nah, sebelah kanan itu juga sama Nah, buat teman-teman yang saat ini tes Chandra Sri Petrochemical ya Seperti ini pabriknya Jadi, buat gambaran itu ada kolom-kolom distilasi yang sangat tinggi Nah, kita lagi ada di jembatannya ya teman-teman Sebenarnya kita lihat Sebentar, berhenti sebentar Nah, itu Tanky-tankynya Dan ini adalah air Air ini air pendingin ya Air cooling water ya teman-teman yang diputar Jadi, menggunakan Sea water untuk media pendingin atau cooling water Kalau kalian yang bekerja di area pabrik mungkin tahu Nah, seperti ini kondisi airnya sangat jernih Ini itu pabriknya sana Sebelah kanan itu juga Nah, ini pabriknya teman-teman Chandra Sri Petrochemical Oh, itu dia Oke, kita maju pelan-pelan ya Nah, ini perusahaan petrokimia Yang saat ini dinobatkan sebagai perusahaan petrokimia terbesar di Indonesia Itu dari ujung sana Ujung sana muter-muter terus Itu Sampai-samping ini juga Sebelah ini juga Yang memang besar ya teman-teman Kompleksnya atau Pabriknya Jadi, dengar-dengar sampai belakang ya pabriknya ya Tapi Kita lihat dari depan aja ya ini pabriknya Karena yang dilewatin jalan rayang depan ini Chandra Sri juga ada tulisannya Chandra Sri Perusahaan petrokimia terbesar di Indonesia The largest apa gitu Saya lihat di besarnya Oke, lanjut Kita jalan terus Ada apa lagi Ini masih Chandra Sri ya teman-teman Pipa-pipa yang di atas ini tadi Yang gede-gede ini Masih punya Chandra Sri Nah, ini masih Chandra Sri juga Nah, ini sebelah kiri jalan ini Ada Dong Jin Dong Jin PT Dong Jin Indonesia Yang sebelah kanan ini Chandra Sri Petrokimical Nah, ini Perusahaan pengelan sawit ini Nah, Chandra Sri itu teman-teman Pintu masuknya teman-teman Oke, kita jalan terus Sini juga ada sebelah kiri ini Ini dia lautan Otsuka Chemical LOC singkatannya Pabriknya dalam situ Lautan Otsuka Chemical Nah, nanti sebelah kiri ini Juga ada perusahaan yang besar Namanya ASC ASC itu singkatan dari Asai Mas Chemical Jadi, Asai Mas kan ada banyak Bisnisnya Ada Asai Mas Flat Gel Glass Ada Chemical Nah, ini Chemical disini Ini Ini jalannya Ini kantor telekom Jadi, belakang kantor telekom itu Ada perusahaan namanya NSI Nippon Sokubai Nah, ini ASA Emas teman-teman ASA Emas Chemical disini nih Pabriknya Nah, itu dia Ini ada kardu hinduknya 150 kafe Jadi, gak salah Nah Ini dia teman-teman Pabrik dari ASA Emas Chemical Lumayan besar ya Jadi, startnya dari gerbang tadi Turus-terus Nanti sampai depan sana Jadi, lumayan besar untuk lebarnya Itu ada anak kecil tuh Nah, itu Sampai belakang situ pabriknya Nah, ini dia Ini kantornya Seperti kantornya Warnanya Demenian hijau-biru Seperti seragamnya Kalau gak salah Ini ASA Emas Chemical Kita jalan terus Kita lewatin ini dulu Truknya ini dulu Biar lewat V yang bagus Oke, nah ini masih ASA Emas ya Sebelah kiri ini ASA Emas Chemical Teman-teman Sampai nanti Gerbang sini Ini paling ujung Nah, itu sudah Sini sudah yang paling ujung Nah, itu dia Nah, selanjutnya Ini adalah Sangkyu Kontraktor ya Ini jasa Main power supply Oke, teman-teman Jadi Penyedia tenaga kerja Biasanya Bia ketika lah Nah, sebelah kiri kita ini Ada namanya Indorama Indorama Group Jadi ada Indorama Petrochemical ya Di sini Sebelah kiri ini Lumayan juga Gede juga Ini panjang nih teman-teman Ini jalannya lumayan rame ya Kalau jalan ke sini itu Jadi harus hati-hati Ini Indorama Ini Indorama sampai sini Nah, setelah itu Di depan kita ada Pemanggil istrinya PLN Tapi mungkin kapasitasnya Tidak begitu gede ya Karena ini Secara visual pun Kecil ya Plan ya Nah, ini PLN Nah, di depan sini Nanti ada Penyimpanan Atau jasad Storage Atau tanky ya Link Tapi saya nggak tahu Yang disimpan ini apa Yang pengir yang gini Nah Terus nanti depannya lagi Kita akan Ketemu namanya Pelindo Pelindo itu Kayak pelabuhan gitu Jasa pelabuhan lah ya Jati lah yang besar Yang besar untuk industri Sebelah kiri jalan Nanti Nanti kita akan Melihat nanti Pelindo Pelindo Nah, ini Nah, ini Dalam sini Dalam sini pelindo Nah, sana itu Pelindo teman-teman Ini truk muatan dari Pelindo atau IPC ya Terus di belakang sana Di sana juga ada Namanya pabrik semen Semen Indonesia Group Nah, itu nggak begitu Kelihatan Tapi ini yang kelihatan Pabrik semen Merah putih Depan ini yang besar Ini Pabrik semen Merah putih Nah, ini Jalan itu Pabrik semen Merah putih Nah, kita Belok kanan Belok kanan ini Ke jalur lingkar Selatannya Kalau kalian lurus Itu nanti akan Ke arah Nah, itu Yang pabrik-pabrik Gede itu Yang banyak Kayak Pasir itu ya Itu pabrik semen Juga teman-teman Tuh Pasirnya Memang gunung Sangat tinggi Nah, itu pabrik semen Juga teman-teman Sampai belakang sana Pabrik semen Untuk perusahaannya Saya kurang paham Jadi, buat teman-teman Yang tahu Namanya Bisa tulis di kolom komentar Soalnya Ini hanya pabriknya saja PT-nya itu Tidak terlihat Dugaan saya Ini adalah PT Semen Jakarta Karena Semen Jakarta itu Kantornya dekat Dengan sini Dekat sini Di depan situ Ada Kantor PT Semen Jakarta Kemungkinan Pabriknya di sini Juga ada hubungannya Karena Jaraknya kan Gak begitu jauh ya Jadi, cuma Sampingan saja Cuma Beberapa Meter lah ya Mungkin hanya 300 meter Nanti kita lihat Semen Jakarta Semen Jakarta itu Perusahaan yang paling Ujung ya Jadi Kalau kita terus-terus Sudah tidak ada Perusahaan lagi Jadi, kalau kita Review dari ujung tadi Ada Candra Asri Petun Chemical Ada Nippon Sokubai Ada Asahimas Ada Lautan Otsuka Chemical Ada Dongjin Ada Indorama Ada Pelindo Terus ada Semen Indonesia Semen Merah Putih Dan yang terakhir Semen Jakarta Mana nanti Nanti kita lihat Kantonnya Semen Jakarta Jadi, semangat jalan ini Kanan jalan nanti Ini adalah perusahaan-perusahaan Yang ada di Jelegon Tepatnya sebelum Memasuki Kota Anyer Oke Jalan terus Jadi, buat teman-teman Yang saat ini Yang Mau bekerja Di Jelegon Ya, itu tadi Perusahaan-perusahaannya Teman-teman Gambaran singkatnya Karena cuma Lihat dari jalan raya Ya, kita cuma bisa Lihat dari luar Untuk dalemnya Gak bisa Karena harus Karyawan yang asli Maksudnya Karyawan perusahaan terkait Yang tahu detail Dalmanya Kok belum sampai-sampai Ini bentar lagi ya Jadi, nanti Semen Jakarta Lokasinya di Jelegon Tapi namanya Semen Jakarta Saya kurang tahu Kenapa Dinamakan Semen Jelegon Nah, yang sebelah kiri Nanti bisa masuk juga Ke kawasan Industri Krakatau Krakatau Industrial Estate Cilegon Masuk ke sana Bisa Cuma saya kurang tahu Kalau sudah motor Umum bisa masuk Atau tidak Karena saya belum pernah lewat Bentar ya Teman-teman Semen Jakarta Di depan sini Kalau harusnya Jadi, emang Ada selisih Jaraknya Lumayan Kayaknya 3 km Bukan 300 m 3 km Dari pabrik-pabrik Tadi Menuju kantor ini Ini jalannya Tidak begitu bagus ya Naik turun Dan banyak pasirnya Ini teman-teman Jadi, buat teman-teman Yang belum melihat video saya Terkait kawasan industri Krakatau Kawasan industri Yang sudah di Merak Bisa lihat Di video saya sebelumnya Nah, itu kanan jalan itu Teman-teman Semen Jakarta Tulisan warna merah Nah, ini kantornya Semen Jakarta Di belakangnya Juga ada pabriknya Ini pabrik paling terakhir ya Atau perusahaan paling terakhir Yang dapat kita lihat-lihat PT Semen Jakarta Nah, perusahaannya disini Teman-teman Oke, terima kasih Buat kalian semua Yang sudah mengunjungi channel ini Jangan lupa untuk Klik tombol subscribe Dan like channel ini Biar channel ini Terus berkembang Dan memberikan informasi Yang menarik buat kalian Oke, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya